Assalamu'alaikum dan selamat malam semuanya. Sekarang kita akan belajar bersama mengenai TDM vancomycin. Vancomycin atau bahasa Inggris vancomycin. Seperti yang telah kalian dengarkan dari kuliahnya ibu N.T. Jadi vancomycin ini adalah antibiotik yang kita reserve untuk infeksi MRSA. Bahasa Inggris MRSA. Apa itu? Metisilin Resistant Staphylococcus Aureus. Jadi memang dia vancomycin ini terkenal untuk gram positif. Dan untuk Staphylococcus Aureus karena banyak yang sudah resisten terhadap antibiotik-antibiotik seperti penisilin dan golongan-golongan sejenisnya. Maka kita memakai vancomycin. Tapi sekarang juga ada strain bakteri Staphylococcus Aureus yang sudah resisten dengan vancomycin. Ada itu ya. Tapi sekarang kita akan belajar mengenai TDM-nya. Nah, ibu rati 51 tahun, 172 cm tingginya ya. Beratnya 68,2 cm. Dirawat di rumah sakit karena pneumonia. Neumonia apa? Radang atau infeksi paru-paru ya. Serum kreatinin beliau adalah 1. 1,0 mg per desiliter. Kalau di Indonesia kita memakai unitnya miligram per desiliter. Kalau di Malaysia ataupun Australia ataupun di Inggris dipakainya adalah mili mol. Mikro mol, sorry. Mikro mol per liter. Nah, hitunglah dosis loading dan maintenance vancomycin untuk mencapai CPIC steady state ya. CPIC yang steady state 30 mg per liter. Nah, cukup tinggi itu ya. Dan Citraff SS 18 mg per liter. Nah, obat ini diberikan secara infus, IV infus selama 1 jam. Kita ingat, kita tahu bahwa vancomycin ini tidak boleh diinfus kurang dari 1 jam. Harus lebih dari 1 jam. Minimal lah 1 jam. Kenapa? Karena kalau diberikan terlalu cepat, dia akan menimbulkan reaksi alergi. Yang disebut Redman syndrome. Kenapa disebut Redman syndrome? Karena nanti seluruh badannya menjadi merah. Ruam kulitnya. Nah, sampel darah untuk Citraff diambil sejurus sebelum diberikan dosis berikutnya. Dan CPIC diambil 2 jam setelah infus. Artinya apa? Sampel darah untuk Citraff. Citraff itu adalah konsentrasi yang paling rendah. Diambil pas sebelum diberikan dosis. Diberikan infus. Yang keanggapan? Setelah steady state. Bukan yang pertama. Setelah steady state. Dan CPIC-nya yang paling tinggi itu diambil 2 jam setelah selesai infus. Artinya kalau infusnya 1 jam. Nah, setelah 1 jam selesai. Kemudian kita kasih lagi 2 jam. Baru kita ambil. Kenapa harus 2 jam? Nah, 2 jam ini adalah untuk memberikan waktu yang cukup bagi distribusi obat. Ingat bahwa vencomycin ini dia mengikuti model 2 kompartemen. Nah, kalau model 2 kompartemen, dia kan harus setelah diinfus, diberikan di pembuluh darah, termasuk kompartemen pusat. Nanti dia akan mengalir ke jaringan. Menjadi kompartemen periferi. Peripheral. Nah, jadi dia harus menunggu kira-kira 2 jam. Baru bisa kita ambil darahnya. Nah, diketahui ini sekali lagi mengenai populasi, farmakokinetik populasi. Yaitu FED-nya 0,9 liter per kilogram. Dikali TBW. Apa itu TBW? Total Body Weight. Artinya adalah body weight, berat badan dia yang sesungguhnya. Jadi, kalau gentamicin atau aminoclicoside, kita kalau orangnya obese, maka kita akan pakai IBW. Apa itu? Ideal Body Weight. Karena gentamicin ini sangat larut dalam air, sehingga kita hanya, kita asumsikan bahwa obatnya itu lebih banyak ada di dalam darah atau plasma. Nah, sedangkan vancomycin ini, dia adalah obat glikoprotein ya. Nah, juga larut dalam air sih sebenarnya. Cuman, kita di sini tidak memakai yang ideal body weight, tapi cukup dengan berat sesungguhnya. Kecuali kalau si pasien itu sangat obese. Sangat obese. Apa itu artinya sangat obese? Biasanya pacuan kita adalah kalau berat badan sesungguhnya, jadi actual body weight, atau di sini disebut total body weight, itu lebih dari 20% dari ideal body weight. Misalnya, kalau ideal body weightnya misalnya 80, dan beratnya itu 100, kalau 100 berarti lebih dari 20%, kan? Nah, atau beratnya 110, berarti 30% lebih dari ideal body weight. Nah, dalam hal itu kita harus memakai ideal body weight untuk menghitung VD ini. Tapi kalau dia baru misalnya idealnya 80, tapi dia 90, 95, itu masih masuk kategori biasa saja. Jadi, kita bisa langsung gunakan actual body weight dia. Kemudian, K, constant eliminasi, ini masih juga bergantung kepada creatinine clearance. Jadi, kita bagaimanapun juga harus menghitung creatinine clearance memakai rumus Cockroft Gold, yang kamu pelajari semester lalu. Nah, ini adalah rumusnya, adalah rumus dari populasi. Saya sudah terangkan apa itu rumus dari populasi dan rumus dari individu dia. Nah, sekarang IBW, ideal body weight. Kita menghitung juga ideal body weight, pengen tahu ya, pengen tahu seberat apa sih dia itu, ya kan? Dan juga nantinya creatinine clearance ya, baiknya kita gunakan ideal body weight. Karena creatinine clearance, ya, creatinine itu kan ada, adalah pemecahan dari otot. Ya, dari otot. Jadi, kalau otot itu biasanya, kalau orang itu gemuk, ya. Yang kita ukur adalah lean body weight, atau ideal body weight. Artinya, adalah berat badan yang hanya ototnya aja, nggak mau lemak-lemaknya. Ya, kayak kamu kalau beli daging ya. Bang, beli yang daging yang bagus ya, jangan yang lemak gitu ya. Nah, ini juga gitu kalau kita creatinine. Karena creatinine itu asalnya dari protein ya, dari otot kita, pemecahan dari otot kita ya. Nah, jadi semakin banyak ototnya, semakin tinggi creatinine-nya ya. Nah, sekarang kalau orang itu gemuk, maka kita harus pakai ideal body weight ya. Nah, jadi tetap kita hitung, karena dia ini ibu ya, wanita. Nah, jadi kita pakai 45,5 ya, saya bilang. Ada juga yang pakai 45 ya, tergantung. Nah, tambah 0,9 dikali dalam kurung tinggi, dikurang 152. 152 ini sebenarnya adalah 5 kaki ya. Kalau kita mau pas-pas, sebenarnya 152,4 sih ya. Nah, kemudian kita ambil, kita masukkan, beratnya, tingginya 172. Ini cukup tinggi nih ya, untuk orang Indonesia 172, untuk wanita itu tinggi kan. Ya, nggak apa-apalah ya. Nah, memang ada juga sih orang tinggi jangkung kan kita orang ya. Nah, ini 20, 18 ya ini ya, tambah 45,5, itu 63 ya, 63,5 ya kilo. Nah, VD-nya itu 0,9 liter per kg kali, Nah, yang tadi saya bilang, kita memakai berat sesungguhnya ya. Kita ambil 68,2 ya, kemudian kita kalikan, semuanya adalah 61,38 ya. Nah, sebagai catatan untuk VD vancomycin, umumnya kita gunakan total body weight, atau berat badan sesungguhnya dia ya. Kecuali kalau pasiennya sangat obese, tadi saya sudah bilang, maka kita gunakan berat badan ideal. Nah, setelah itu kita hitung keliatinin clearance ya, pakai rumus kokrof dan gold ya. Nah, sepatutnya nih, kita harus ingat dan menghafal kokrof gold ini ya. Kokrof gold ini untuk wanita, dia ada 0,85. Kalau untuk laki-laki nggak ada, ya, satu aja ya. Kali 140 dikurang umur, umurnya berapa? 51 ya. Kali dengan ideal body weight. Nah, di sini kita pakai ideal body weight, jadi 63,5. Kalau kamu hitung pakai actual body weight pun nggak apa-apa sebenarnya, bukan salah. Kecuali kalau orangnya obese ya, itu wajib memakai ideal body weight. Kalau orang yang nggak gemuk, ya biasa-biasa aja seperti saya nih, langsing-langsing ya. Nah, itu kamu bisa pakai actual body weight, nggak apa-apa ya. Itu ideal body weight-nya sunah aja. Tapi kalau dia gemuk, dia jadi wajib hukumnya ya, memakai ideal body weight ya. Nah, jadi kita kalikan semua, hasilnya adalah 66,72. Ya, oke lah, 66 itu agak rendah ya. Sebenarnya, kreatinin clearance itu maunya 90, tapi jaranglah orang mencapai 90 lebih ya. Masti kalau umur sudah 50 lebih itu adalah sedikit kurang-kurangnya ya. 66 masih termasuk oke itu ya. Mile lah, mile ya. Kemudian kita hitung K, K-nya itu begitu kita hitung, ya semuanya ternyata adalah 0,06 ya. Per jam, ingat ya, per hour atau per jam. Selanjutnya, kita harus menentukan tau. Tau itu apa? Frekuensi ya. Nah, kalau kita lihat dia punya grafik ya. Dia kan infus, diberikan dalam infus 1 jam atau 2 jam ya. Jadi, dia akan naik ya kan, pelan-pelan dia akan naik ya, sampai ke puncak ini. Nah, kalau kita ambil dalam titik puncak ini, biasanya kita sebut C-max, ya C-maximum. Karena dia ada di puncak sini, ya C-maximum. Nah, tapi kita tidak dialu-alukan, ya itu bahasa Malaysia dialu-alukan ya. Kita tidak dianjurkan ya untuk mengambil, ya, mengambil sampel langsung setelah habis infus. Karena apa? Yang tadi saya sebutkan, karena kita memerlukan waktu untuk distribusi, ya. Kita 2 jam. Jadi, kita tidak langsung mengambil nih, ya. Kita kasih 2 jam. Jadi, dari sini 2 jam turun dulu ke sini. Jadi, sebenarnya C-peak yang nanti kita ambil, dia bukannya di ujung sini, bukan C-max ya. Tapi dia C-peak di sini, ya. Nah, C-peak ini di sini adalah 2 jam setelah C-max, ya. Setelah habis infus ini. Ya, nanti kita harus tambahkan dia, ya, dalam tau ini. Jadi, tau ini apa? Tau ini adalah waktu infus. Waktu infus itu 1 jam, kan. Nah, waktu infus ditambah T-aksen. Apa itu T-aksen? Yaitu yang 2 jam tadi yang kita suruh tunggu 2 jam, ya. Waktu tunggu tadi, ya, 2 jam, ya. T-aksen. Dan ditambah waktu dari C-peak ke C-traf. Ini C-traf, ya. Dari C-peak ke C-traf, nah, ini ada waktunya, ya. Nah, waktunya itu adalah, caranya adalah lon dalam kurungan, ya. C-peak dibagi C-traf, ya. Tutup kurung, dibagi K. Jadi, nanti kalau dikalkulator, kamu selesaikan dulu ini yang dalam kurung. Ya, baru kamu lon, baru dibagi K, baru, nanti hasilnya kamu tambahkan dengan, Waktu infus tambahkan dengan T-aksen. T-aksen tadi 2 jam. Waktu infusnya 1 jam, ya. Tergantung sih, waktu infusnya kamu bisa juga 2 jam. Tapi nggak boleh setengah jam, ya. Kalau Pankomisin, ya, minimal adalah 1 jam. Minimal, ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan T-aksen ini jangka waktu setelah infus berakhir Sampai waktu sampel diambil, ya. Pada kasus ini T-aksennya adalah 2 jam. Yaitu waktu yang diperlukan untuk distribusi, ya. Nah, T-aks, tau tadi setelah kita hitung, 1 tambah 2 tambah lon ini, ya. Setelah kita hitung, ternyata adalah 11,51 jam, ya. Dan itu, kalau 11,51, aduh tanggungnya, ya. Jadi, kita naikkan dia jadi 12 jam, ya. Untuk praktis. Kan, kita kalau, kita kan don't make our other people's life difficult, lah, ya, kan. Nah, pasien juga bingung kalau setiap 11,5 jam, ya. Jadi, kita bulatkan dia jadi 12 jam. Karena setiap 12 jam, lah kan setiap setengah hari itu gampang diingat, ya. Jam 8 pagi, jam 8 malam, jam 7 pagi, jam 7 malam. Itu gampang diingat, ya. Nah, juga untuk dokter, untuk suster, perawat, ya. Nah, kalau kita itu apoteker itu harus mikir orang lain, ya. Mikir pasiennya, mikir dokternya, mikir perawatnya, ya. Nah, kita ini orang yang berbelas kasih, compassionate, ya. Nah, oke. Sekarang, selanjutnya, kita akan menghitung dosisnya dengan menggunakan rumus untuk IV infus singkat, ya. Sipik, sipik, apa, konsentrasi di puncak, ya. Di puncak gunung, sipik, ya. Nah, itu kamu sudah tahu adalah ini rumusnya, ya. Nanti kalau dalam ujian saya akan kasih rumusnya, lah. Ya, kalian nggak usah hafal. Karena kita ini bukan penghafal. Tapi kita itu orang yang mengerti, bukan penghafal, ya. Kalau dalam praktek sehari-hari kan ngapain dihafal, ya. Kita cari bukunya aja atau cari app-nya, ya. Yang penting kamu ngerti dari mana asalnya itu, oke. Nah, sekarang sipik, I-R, I-R, apa, infusion rate, ya. Karena S dan F adalah satu, maka saya abaikan aja, ya. Kita sederhanakan rumus ini menjadi ini. Kita abaikan. Jangan banyak ikut-ikut, nanti tambah bingung kita, ya. Karena dia satu kok, ya. Abaikan aja udah, ya. Nah, I-R, ini udah ada satu kan, kali satu kan kita udah diabaikan. Jadi, I-R dibagi clearance, dikali dengan ini, ya. Nah, kemudian kita balik nih. Karena yang mau kita carikan dosisnya, I-R-nya, ya. Jadi, I-R-nya. Jadi, I-R kita balik sama dengan ini, ya. Kita balik. Ini matematik aja kok, ya. Jadinya sipik dikali dengan, ini kan per. Dan kalau per, kali ke sini jadi kali, kan. Nah, yang ini tetap, ini juga dibalik. Ikut dibalik, karena tadinya ini kan kali ke sini, ya. Nah, jadi ikut dibalik. Nah, tadinya ini kali, jadi tak bagi, ya. Nah, di sini clearance-clearance di sini adalah clearance vancomycin, ya. Bukan creatinine clearance. Kalau creatinine clearance, kamu tulisnya CLCR. Creatinine clearance, ya. Ini adalah clearance si obat itu, yaitu vancomycin, ya. Kita bisa hitung clearance sama dengan VD kali K, ya. Nah, clearance vancomycin itu kita kalikan dengan clearance, ya. Tadi kita sudah hitung K-nya. K-nya itu 0,06, ya. Dikali 91,38. Eh, 61, sorry, ya. Kali 3,38. Kali ini akhirnya kita dapatkan 3,69. Eh, 68, sorry, kok saya salah terus ngomongnya, nih. Udah malam, ya. 3,68 liter per jam, ya. Nah, IR, IR, sudah kita hitung, hitung, hitung. Semua masukkan aja, ya, ke dalam rumus yang panjang ini. Ya, ini K-nya, ini taunya 12, ya. Ini K-nya, ini T infusi, ini K-nya, ini T. T apa, 2 jam dari T aksen, ya. Nah, setelah kita masukkan semua, kita hitung, ya. Jangan sampai salah hitung di kalkulator, ya. Nah, itu kita dapatkan 1100,87 mg per jam, ya. Karena kita infus dalam 1 jam, ya. 1100, aduh, susah-susah, ya. Karena biasanya cosvancomycin itu 500 mg, 1000 mg, ya. Jadi, kalau daripada kasih 1100, mending kita kasih 1000 aja, ya. Nah, untuk praktisnya. Jadi, kita selalu mencari praktis, ya. Karena ada teoritis, ada praktis. Ada hal-hal tertentu, kamu nggak boleh. Nggak boleh dibulat-bulatkan, seperti fenytoin. Kalau fenytoin, dia mengikuti kaedah non-linear. Ya, jangan coba-coba kamu tambahin, kurangin banyak-banyak nanti. Kalau kamu tambahkan banyak-banyak, dia akan terjadi toksisitas, ya. Tapi kalau vancomycin, bolehlah, ya. Dia 1100, kita bulatkan jadi 1000, oke. Ya, masih oke. Akan turun sedikit nanti dia punya, apa yang kita mau, si piknya kan 30. Tapi kalau ke 30 kan, hitungan kita kan 1100, ya. Kalau kita kasihnya 1000, dia mungkin turun-turun dikit, jadi 29. Ya, masih oke lah, 29 tuh, ya. Jangan cincai-cincai lah, kata orang kan. Tapi jangan terlalu cincai juga, ya. Sebagai apotheker, kita harus ada dasarnya. Nggak boleh sembarangan, harus ada dasarnya. Kita bilang, boleh karena apa? Karena memang dia masih dalam rentang terapetik, ya. Nah, sekarang tadi sudah kita hitung, yaitu dosisnya adalah IR, ya, tadi, ya, IR. 1000 miligram, tapi dia per jam, ya. Karena kita mau berikan dia dalam satu jam. Ya, jadi kita cukup 1000 miligram dosisnya, ya. Tapi kalau kita mau berikan dia dalam 2 jam, dalam 2 jam, ya, berarti apa? Kalau kita mau berikan dalam 2 jam, berarti kita harus berikan 2000 miligram. Ya, kan? 2000 per 2 jam, jadi 1000, ya. Nah, tergantung infusnya. Kalau kita mau infus 2 jam, boleh. Tapi kita harus kasih 2000 miligram. Jadi, dosisnya 2 kali lipat. Nanti bon-bon pasien ini jadi banyak, ya, jadi mahal. Banyak komaisin bukan obat murah, ya. Ngerti nggak kamu? Kalau kita infusnya cepat 1 jam, kan minimal 1 jam, nggak boleh kurang dari 1 jam, ya. Kalau 1 jam, kita pakainya 1000 miligram, ya. Karena selama dalam infus, itu ada obat yang akan dieliminasi. Ingat, yang saya terangkan pada waktu gentamicin, ya. Dia ada obat yang ginjalnya sudah mulai bereliminasi sebelum dia mencapai puncak, ya. Nah, oleh karena itu, kalau dia kita infus 2 jam, maka dosisnya pun harus kita double 2 ribu, ya. Instead of kita bayar 1000 miligram, kita harus bayar 2000 miligram. Kesian pasiennya, ya. Jadi, sebagai apotheker, kamu harus tahu, nih, bagaimana kita menolong pasien juga, ya. Karena suatu hari nanti kita akan jadi pasien juga, ya. Atau keluarga kita, ya. Ibu kita, bapak kita, jadi pasien nanti kita, ya. Kalau kita banyak menolong orang, insya Allah, Tuhan akan menolong kita juga. Amin, kan. Nah, udah. Jangan banyak-banyak ngomong gitu nanti. Jadinya bukan pelajaran farmakokinetik, ya. Nah, jadi renungan, ya, jadinya. Oke. Sekarang, buat jadwal untuk TDM-nya. Kan kita, sebagai apotheker, kita mau bilang, dok, ya, ini obat vancomers ini kita harus ada TDM, ya. Harus tes, apanya, kadarnya dalam darah, ya. Jadi, kita harus tes. Jadi, dokter pun bingung mau tesnya kapan, gimana cara ngambilnya. Nah, sebagai apotheker, ya, yang harusnya kita lebih tahu, harusnya, loh, ya. Banyak juga apotheker yang nggak tahu, kan. Harusnya lebih tahu, ya. Jadi, kita harus supaya lebih akurat, maka pengambilan sampel untuk TDM harus dalam keadaan steady state, ya. Jadi, kita harus menghitung kapan keadaan steady state dapat tercapai, yaitu 3 sampai 5 dari T-half, ya. 3 sampai 5 T-half. Nah, T-half sama dengan 0,693 dibagi K. Ini sih udah rumus, ya, kamu udah harus hafal, deh. Dari mana dapat 0,693? Itu adalah lon 2, ya. Lon 2 dibagi dengan K, ya. Nah, kita dapatkan 11,55. Jangan lupa, ini saya lupa, nih. Ya, harus kita tulis jam. Ya, jangan lupa, nih, katuan, ya. Jadi, T-half-nya 11,55 jam. Waktu untuk mencapai steady state 3 sampai 5 kali T-half. Jadi, kalau 3 kali T-half-nya itu sekitar 35, ya. 34,65 jam. Kalau 5 kali T-half, 57,75. Ya, sekitar 60, lah, ya. Jadi, untuk praktisnya, kita dapat mengambil setelah dosis keempat, yaitu 48 jam. Kan kalau 48 kan masih di sini, kan. Atau dosis kelima, yaitu 60 jam. Jadi, apa-apa pun boleh. Pokoknya setelah 57 jam itu boleh. Ya, kamu mau 60 jam? Boleh. 70 jam boleh aja, ya. Tapi, makin cepat, makin baik. Karena apa? Makin cepat, kita tahu konsentrasinya. Kita bisa adjust, ya. Kita bisa naikkan atau turunkan. Sesuai dengan yang dikelendaki, ya. Sesuai dengan yang dianjurkan, ya. Oleh guideline, ya. Tergantung waktu pertama diberikan itu pagi atau sore. Nah, itu. Kita boleh setelah 48 jam itu berarti setelah dosis keempat, ya, kan. Atau dosis kelima, yaitu 60 jam. Tergantung waktu pertamanya pagi atau sore. Karena apa? Sebaiknya sampel darah diambil pagi. Karena bisa langsung dikirim ke lab. Ya, dan dikerjakan pada hari itu juga. Berarti nggak? Kan kalau di rumah sakit, lab itu dibukanya pagi sampai sore. Kalau udah malam, kecuali kalau emergensi, ya, boleh lab itu. Ya, tapi biasanya charging-nya kalau di swasta itu, kalau malam itu bubble, loh, lebih mahal, loh. Kalau di Malaysia, nggak tahu, kalau di Indonesia, ya. Nah, jadi kita sebaiknya pagi, ya. Nah, maksud saya apa? Tergantung waktu pertama dikasihnya itu pagi atau sore. Misalnya, waktu pertamanya pagi dikasih jam 8 pagi. Berarti pertama, dosis pertama jam 8. Dosis kedua jam 8 malam, kan. Dosis ketiga jam 8 pagi. Ya, dosis keempatnya jam 8 malam. Nah, kan saya bilang boleh diambil pada waktu dosis keempat. Tapi jam 8 malam, kamu udah ambil darah juga percuma jam 8 malam. Lab-nya udah tutup. Ya, baiknya ngambil paginya aja, jadi dosis kelima. Ngerti nggak maksud saya? Dosis kelima kamu ambil, ya itu pada waktu pagi, jam 8 pagi. Ya, nah. Kecuali kalau dia mulainya malam. Misalnya pasien itu masuk rumah sakit sore atau malam. Akhirnya, dokter bilang start venkomaisin malam itu juga. Kan nggak tunggu pagi doang. Ngapain tunggu pagi, ya. Start malam, ya malam aja. Jadi, dosis pertama malam, jam 8 malam. Dosis kedua, pagi. Besoknya pagi, jam 8 pagi. Dosis ketiga, jam 8 malam. Nah, dosis keempat, jam 8 pagi. Nah, itu kamu boleh ambil pada dosis keempat, jam 8 pagi. Lebih nggak? Jangan nanti, aduh, kita harus tunggulah 60 jam. Yaitu jam 8 malam. Alamak, kamu jam 8 malam, lab tutup. Ya kan? Masa kamu jadi apoteker? Itu biasanya apoteker baru lulus itu ya. Dia pakai kacamata kuda itu. Oh, pokoknya hitungan saya begitu harus begitu. Nggak, ya. Jadi, kita harus carinya yang praktis. Nah, misalnya kalau pasien ini diberikan venkomaisin pada... Nah, ini tuh gampangnya ya. 1 Januari tahun 2001, yang baru lewat 2021 ya. Pada jam 8 pagi, maka sampel darah untuk TDM akan diambil pada 3 Januari. Ya, karena kan harus 48 jam, berarti harus 2 hari ya. Jadi, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 baru kita ambil pagi ya. Pada dosis yang kelima. Ya, ini berarti dosis kelima nih ya. Nah, eh kelima betul nggak? Pagi, sore, pagi, sore. Iya, habis dosis keempat. Maksudnya ini dosis kelima ya. Nah, bila dosis berikut akan diberikan pada 3... Karena dosis berikut ya, maksudnya dosis yang... Ya, sekarang kan pasiennya sudah pakai terakhir malam jam 8 ya. Nah, sekarang tanggal 3 bulan 1 harus mau dipakai jam 8 pagi ya. Ya, maka sampel untuk sitraf diambil segera sebelum pemberian dosis. Ya, yaitu pada jam 7.50. Karena dia mau dibagi dosisnya jam 8 pagi. Jadi, sebelum dibagi dosis jam 7.50 boleh kita ambil. Ya, atau 7.55 pun boleh. Ya, atau 7.59 pun boleh. Ya, asal kamu pas-pas ya. Tapi kan biasanya kita perlu persiapan. Ya, ambil darah. Itu kan perlu persiapan kira-kira 15 menit ya. Nah, sampel untuk sipik diambil 2 jam setelah infus 1 jam. Jadi, kan infusnya 1 jam. Terus tunggu 2 jam. Ya, berarti 3 jam kan. Jadi, 3 jam kan jam 8 di Bekasi. Jadi, 8 tambah 3. Jadi, 11 pagi. Ya, betul nggak? 8 ke 9, 9 ke 10, 10 ke 11. Jadi, 11 pagi baru diambil untuk sipik. Ya, nah biasanya kalau saya jadi apotekar ya. Supaya mudah dilihat oleh dokter dan perawat, maka saya akan buatkan tabel seperti ini. Ya, dosis pertama yang diberikan 1 Januari jam 8. Ya, regimennya ini. Ya. Eh, salah kok 500. Tuh kan apotekar salah dosis. Nanti bahaya lo untuk pasien ya. Vencomycin 1000 mg setiap 12 jam. Dosis terakhir yang diberikan untuk sampel ini adalah ini. Kemudian pada jam 8 malam. Jam 8 malam kan. Dia terakhir besoknya yang dosis keempat. Nah, dosis berikut yang diberikan adalah jam 8 pagi yang sekarang ini. Waktu untuk sampel si trap adalah 7.50 pagi. Waktu untuk sampel sipik adalah 11 pagi. Ya, ini jelas. Ya, saya harapkan ini jelas bagi kalian ya. Kalau ada apa-apa, kalau nggak jelas nanti tanya saya ya. Oke. Saya akan, sebentar saya akan cas saya punya laptop dulu. Kemudian TDM dilakukan seperti yang dirancanakan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Sipik 35 mg per liter. Dan sitraf 23 mg per liter. Hitunglah dosis baru untuk mencapai sipik 30 mg per liter, sitraf 18. Jadi, kan tadi waktu kita hitung itu, kita memakai populasi ya, kinetik populasi. Dan kita tahu bahwa nggak selalu apa yang ada di populasi itu sesuai dengan pasiennya. Ya, seperti saya kasih contoh kalau kamu pesen SML gitu ya. Mau pesen baju online. Kan sekarang apa-apa online ya. Pesen online baju. Oh, kayaknya ukuran saya M ini ya. Begitu pesen, lah kok kekecilan. Ya, ternyata M-nya orang itu lain dengan M-nya kamu. Nah, sama dengan kita tadi pakai populasi. Setelah kita hitung, maunya sih 30. Tapi kenapa pas kita periksa di lab kok 35 ya. Nah, kok 35 nih. Sitrafnya maunya 18, kok 23. Nah, tapi nggak apa-apa. Udah terlanjur mau diapain ya. Nah, sekarang yang penting sekarang kalau kita mau lagi 30 supaya nggak toxic ya. Kita mau lagi 30 dan sitraf 18, yaudah kita sekarang hitung lagi dosis baru ya. Jadi, sekarang kita mempunyai satu set data. Satu set maksudnya sitraf dan sipik dan sitraf ya. Ada dua sebenarnya ya. Satu set. Satu set itu berarti ada dua ya. Maka kita bisa menghitung K. Konstanta dari pasien ini. Bukan K dari populasi, tapi dari si pasien ya. Jadi, kita nggak lagi mesen online, tapi kita buat detailer baju kita. Jadi, pas-pas ya. Kalau udah buat detailer, terus ngasih nggak muat, ya salah sendiri. Mungkin karena kamu tambah gemuk gitu ya. Bisa juga ya. Nah, sekarang tau. Tau-nya, kita pertama adalah mencari tau. Seperti yang Denta Maisin ya. Tau-nya adalah T infus. Satu jam tadi ya. Ditambah T aksen. T aksennya dua jam ya. Ditambah Lone, sipik, sitraf. Bagi dulu ya. Dan kemudian dibagikan dengan K-nya. Nah, sekarang kita... Apa ini? Kok? Oh, mau mencari... Kenapa ini? Oh, mau cari K ya. Sekarang... Ini, ini... Oh, sorry ya. Tadi saya... Ini lah tuh ya. Saya mau nuliskan ini, memang tau ini. Tapi yang kita tujuannya adalah mencari K. Kan saya sudah bilang, karena K yang sebelumnya pakai rumus tadi adalah K populasi. Sekarang kita mau cari K dari pasien itu sendiri ya. Jadi, caranya yaitu kita cari Lone, sipik, sitraf, kurang K dari rumus ini loh ya. Dari rumus tau tadi ini ya. Jadi, kita keluarkan. Jadi, Lone, sipik, sitraf, bagi K sama dengan ini tau. Ini pindah ke sebelah sini kan aljabar ya. Ini pindah sini. Jadi, kurang ya. Tau kurang T infus. Kurang T... Kurang. Dari tambah jadi kurang kan karena pindah tempat ya. T aksen ya. Nah, kemudian kita mau cari K-nya kan. Jadi, K-nya adalah Lone, sipik, sitraf dibagi dengan ini. Dibagi dengan ini. Ya, karena kan ini sama dengan ini. Kalau kita mau K kan. Jadi, K itu adalah nanti ini kali ke sini kan. Nah, jadi K-nya adalah ini nanti dibagi dengan ini. Ya. Dibagi dengan ini semua. Dapatnya adalah 0,42 dibagi 9. Ya. Dapatnya adalah 0,047. Yang tadi kan, K-nya itu sebenarnya 0,03. Berapa tadi ya? K-nya. Populasinya itu, K itu 0,06. Ya. Sekarang ternyata setelah kita dari TDM, dia K-nya adalah 0,04. Ya. Atau 0,05 lah. Ya. 0,047. Berarti K-nya lebih rendah. Ya. Nah, kalau K-nya lebih rendah. Ya. Mungkin karena, mungkin ginjalnya, ya. Ginjalnya agak sedikit rusak atau nggak sesuai dengan ini ya. Jadi, berikutnya kita cari clearance individual pasien itu dengan memasukkan CPIC dari TDM dan dosis serta K yang baru kita hitung tadi. Ya. Jadi, kita masukkan ke rumus kita. Rumus baku kita ini ya. Untuk IV, IV, infus singkat. Ya. Ini rumus kita. Kemudian kita masukkan. Kita mau cari clearance kan. Kita keluarkan clearance ke sini. Kita kalikan. Jadi, rumusnya menjadi begitu. Ya. Nah. Kemudian, ini aljabar aja sih. Kamu clearance keluarkan ke sini ya. Nah. Jadi, clearance sama dengan IR sekarang dibagi CPIC. Yang ini tetap ya. Masukkan K-nya. Nah, yang penting nih ya. K-nya itu bukan lagi 0,06. Ya. Bukan populasi. Tapi K dari dirinya pasien itu yaitu 0,047. Kali 1. Ini T-nya 12. T-nya 2. Kita masukkan aja ya. Dapatnya clearance-nya itu adalah 2,77. Dan kita CPIC-nya juga. CPIC-nya bukan lagi 30 ya. Tapi CPIC-nya adalah 35. Karena dari yang TBM. Dari situ kita tahu clearance. Jadi, clearance si pasien ini adalah 2,77. Nah. Untuk menghitung dosis baru. Maka kita perlu untuk cari tau baru. Ya. Nah, tau. Nah, tadi ini kan rumusnya tau. T-infus tambah T-aksen tambah ini. Nah, kemudian ini kenapa si PIC-nya 38 ini lah yang kita mau. Kan yang baru yang kita mau ya. Nah, tapi kita harus bagi K-nya. Itu bukan K yang 0,06. Tapi 0,047. Ya. Nah, lepas itu kita dapatkan 13,87. Ya. 13 jam. 13,8 kan kayak 14 ya. 14 jam. Nah, kalau 14 jam ngasih obat. Susah untuk nurse ya. Dari jam 8. Kemudian sampai jam 10 malam. Dari 10 malam 14 jam sampai jam berapa lagi itu ya. Susah ya. Jadi, kita untuk praktisnya tetap kita berikan setiap 12 jam. Ya. Nah, kalau kita berikan setiap 12 jam nanti. Ya. Kita harus hati-hati. Sebab konsentrasinya. Si PIC-nya akan naik ya. Bukan 30 mungkin 32 atau 31 ya. Nah, si PIC-nya begitu. Kita sekarang mau tentukan dosis ya. Dosis kan IR ya. Dosis itu IR ya. Tapi IR itu ingat adalah per jam. Kalau kita mau kasih 2 jam harus naikkan dosisnya ya. Jadi IR kita. Ini rumusannya. Terus masukkan aja si PIC yang kita mau 30. Clearance ya. Clearance baru yang kita hitung tadi. 2,77. Betul nggak? Yang kita hitung tadi. Ya, 2,77. Ya. Nah, semua ini masukin, masukin, masukin. Masukkan. Ya. Nah, akhirnya kita dapatkan IR setelah kita hitung. IR ya. Infusion rate. Ya. Kita hitung, hitung, hitung. Adalah 855,62. Ya. 855,62. Oke. Nah, untuk praktisnya kita dapat berikan 850. Ya. Miligram infus selama 1 jam. Yalah, mau oles lah. Karena apa? Karena tadi pun, tadi kan harusnya dia 13 jam. Tapi kita sudah turunkan jadi 12 jam. Nanti yang saya bilang, konsentrasi akan naik kan. Nah, 855 juga kita diskon lah. Jadi, 850 ya. Nah, kan kita turunkan dikit. Kita adjust dikit. Karena taunya pun kita adjust dikit ya. Jadi, harap-harap dia akan tidak jauh dari 30 ya. Mungkin 31 atau 30 koma berapa gitu ya. Oke. Begitulah caranya kita menghitung dosis dan konsentrasi dalam TBM ini. Nah, seringkali kita akan salah hitung atau salah memasukkan angka-angka. Nah, kamu lihat juga tadi juga saya ada salah hitung kan. Saya juga ada salah. Waktu saya buat ini juga terus terang aja. Saya ada pemperbaiki juga. Salah juga salah hitung. Meskipun jadi dosen, tetap juga salah hitung gitu ya. Karena katanya, to earth is human ya. Jadi, manusia itu selalu ada kesalahannya ya. Kalau kamu nggak salah, berarti sudah bukan manusia gitu ya. Nah, seringkali kita akan salah hitung dan salah memasukkan angka-angka dalam rumus-rumus yang panjang ini. Salah satu caranya kita mencek ulang adalah melihat hasil perhitungan kita. Nah, apakah masuk akal atau tidak. Misalnya kalau clearance vancomycin untuk populasi, itu 2-3 liter per jam misalnya lah ya. Ini kan hanya misalnya, saya kan nggak lihat catatan saya ya. Jadi, hanya misalnya aja ya. 2-3 liter per jam contohnya ya. Dan kita dapatkan hasil yang jauh dari itu. Misalnya 1,8 atau 3,9 bahkan 4,6 itu masih masuk akal ya kan. Karena masih 1,8 itu kan dekat dengan 2 ya. 3,9 masih dekat dengan 3 meskipun agak jauh dikit ya. Tapi, 4,6 juga ya oke lah masih bisa dimengerti. Tapi, kalau kita dapatkan dia 20 atau 30 liter per jam. Wah, ini nggak benar nih ya. Nah, maka kita harus cek. Mungkin kita ada salah rumus kah? Atau kita salah hitung kah? Ya, kita cek lagi. Atau misalnya menurut literatur, dosis umum untuk vancomycin bagi orang dewasa adalah 500 hingga 2.000 miligram 2 kali sehari. Contohnya ya, dosis 500 miligram 2 kali sehari ya. Atau 2.000 maksimum misalnya ya. Dalam literatur ya, BNF atau MIMS atau apa ya. Kalau kita dapatkan, waktu kita hitung-hitung, kita dapatkan 1.000 miligram per jam. Untuk diberikan 2 kali sehari ya, tahunnya 12 jam. Itu pun masih oke. Ya, itu adalah masuk akal kan. Karena masih dalam rentang 500 sampai 2.000 ya. Tapi, kalau kita hitung dapatnya 20 miligram per jam misalnya. Ya, terlalu kecil. Ataupun dapatnya 5.000 miligram per jam. Di luar rentang dosis umum itu ya. Nah, itu sudah sangat luar biasa dosisnya ya. Luar dari dosis biasa dan perlu kita cek ya. Mungkin kita ada salah hitung atau mungkin rumus yang kita gunakan adalah salah ya. Nah, itu cek dan di cek ya. Nah, demikianlah saya. Sebenarnya saya bisa kasih contoh lain lagi, tapi saya nggak mau membebani kalian lah ya. Cukup dengan ini. Moga mudahan kalian mengerti apa yang kita buat ini. Nanti saya akan memberikan kalian latihan tambahan. Insya Allah dengan latihan tambahan ini kalian akan lebih mahir ya. Dan harapkan kalian akan menjadi apotekar yang mumpuni ya. Bukan so-soan, tapi apotekar yang dapat menyumbangkan ilmunya bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Waduh, terlalu jauh ya. Bagi pasien yang kalian layani ya, yaitu kemanusiaan kita ya. Nah, demikianlah kuliah ini dan selamat mempersiapkan UAS bagi kalian semua ya. Dan mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan saya juga ya. Wabirahi Taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.